Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengurangi menambahkan mengalihkan atau membagi dua nilai sensor di home assistant saya contohkan seperti ini misalnya ini di monitoring panel saya pendapatan atau produksi PV nya 6 KPH sedangkan untuk disarginya, disarginya 2 KWH berarti ketika itu produksi dikurangi konsumsi 6 KWH, dikurangi 2 KWH berarti kan sisanya 4 KWH maksud saya seperti itu bagaimana mengurangi atau misalnya juga bisa mengalihkan atau membagi dua nilai sensor di home assistant, caranya bagaimana? lebih lewatnya, sintaknya bagaimana? simak terus video ini makam PV atau charging sedangkan disini saya juga masang sensor dengan P17 ini untuk disarginya atau konsumsinya itu sekarang posisi 5,3 KWH yang saya harapkan dari sini adalah berarti produksi atau chargingnya dikurangi disarginya berarti ini kita akan mendapatkan hasil atau sisa energi nah, sisa energi ini belum dipotong pacak maksudnya apa? efisiensi inverter untuk kebutuhan daya-daya listrik seperti relay seperti apa namanya kipas atau segala macam yang tentunya berkaitan dengan efisiensi inverter sensor template atau sensor yang kita buat ini nanti juga bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain tapi untuk kali ini dalam video ini saya hanya membuat untuk sisa energi seperti itu sintaknya seperti ini pendek ini nanti saya sertakan di deskripsi bisa di download atau di copy nanti tinggal di copy tinggal kita ganti atau rekan-rekan pemirsa itu yang mau memakai itu tinggal diganti sensornya saja seperti itu ini sebelum di apa namanya sebelum kita aplikasikan baiknya jangan dulu langsung dimasukkan ke YAML atau konfigurasi YAML kita bisa testing dulu testing dulu di alat pengembang nah disini kita uji di alat pengembang ini tujuannya apa biar kalau ada error redup kita bisa tahu ini sintak ini berbunyi atau enggak nah seperti ini contoh template disini kita bawahnya itu sensor terus kita kasih nama disini disini saya kasih nama sisa energi belum dipotong pacak maksudnya disini ini efficiency inverter yang seperti saya sampaikan tadi terus di bawahnya adalah satuan ini menggunakan satuan apa tentunya rekan-rekan harus menyesuaikan misalnya chargingnya menggunakan satuan KWH berarti sensor satunya juga harus menggunakan satuan KWH atau di dalam bentuk KWH disini ada ini ya round-round ini artinya pembulatan seperti ini 2,42 misalnya round 1 berarti dia cuma ditulis 2,4 ini untuk pembulatan seperti itu ini sintaknya sangat gampang nanti saya sertakan disini template ini kita coba dulu nah untuk memasukkannya ini sudah berfungsi dengan baik disini sudah menunjukkan nilai 2,42 KWH ini kita tinggal masukkan kita copy copy lalu kita menuju file editor nah di file editor ini kita masuk ke konfigurasi yang konfigurasi konfigurasi nah disini kita masukkan kita buat di bawah tulisan sensor nah disini ada tulisan sensor disini kita masukkan template template yang tadi kita masukkan nah karena tadi kita sudah 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 mencobanya mengujinya di apa namanya itu developer ini developer option kita itu bisa masuk ke sini alat pengembangan atau tool developer disini kita bisa masukkan disini sudah ini nah ini nanti kita akan memiliki sebuah sensor baru sesuai yang kita kasih nama disini kebetulan saya kasih nama sisa energi belum dibotong pacak terserah kita mau kasih nama apa habis itu kan disini kelihatan ini bojokan ini sudah ada tanda tik atau sawang ini warna hijau artinya tidak ada kesalahan ketika ada kesalahan disini satu karakter saja disini ada warna merah dan tidak bisa disimpan seperti itu nah ini sudah warnanya hijau berarti tidak ada kesalahan karena kita sudah mengujinya tadi di alat pengembang tinggal kita simpan save save oke disini kita langsung menuju ke entitas bagian entitas kita tadi sudah merestatnya tadi saya ketikkan sisa misalnya namanya tadi saya kasih saya tekan merah disini kita bisa mengkonfigurasi ikonnya kita bisa ubah namanya juga bisa kita ubah disini nah disini kita bisa melihat nah ini sudah ada nilai 2,41 kwh ini bisa kita tampilkan di dashboard misalnya seperti ini saya mau menampilkan di dashboard ini saya mau masukkan disini 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 2 sensor mau saya tambah 1 sensor lagi tinggal klik edit dashboard bagian ini kita kita tambahkan 1 sensor lagi disini kita tambahkan 1 sensor lagi disini nah disini kita copy dulu ini copy nah disini kita tempel ini kita kasih nama sensor sisa tadi apa ya nah disini ada sensor sisa energi belum dipotong pacak nah ini saya kasih nama tadi itu disini nah disini kita kasih nama biar nanti tulisannya muncul itu namanya sisa energi seperti itu energi ini masih brutto belum dipotong pacak kalau ada efisiensi misalnya rekan-rekan mau mengkalikan dengan efisiensi inverter itu bisa misalnya efisiensi inverter punya rekan-rekan itu katakanlah 85% atau 90% itu bisa kita kalikan di sensor tadi itu di templatnya itu nanti hasilnya sudah sesuai yang kita miliki sesuai dengan efisiensi inverter yang dimiliki seperti ini nah ini disini sudah tampil disini berarti sisanya 2,4 kali nah disini ketika nanti pengurangannya malam hari ini energi ini kan terus berkurang-berkurang ini akhirnya sampai menjadi 0 disini inverter itu akan switch ke PLN seperti itu seperti itu cara menambahkan mengurangi atau mengalihkan 2 nilai sensor di home assistant jika menurut rekan-rekan pemirsa channel ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe kurang-kurang lebihnya memaaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh